Intro Sebanyak 84.807 keping KTP elektronik dimusnahkan di Spenduk Capil Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan cara dibakar. Pemusnahan ribuan KTP elektronik ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 13 Tahun 2018 tentang perintah pemusnahan KTP elektronik rusak dan invalid. Dengan disaksikan pejabat di Spenduk setempat, sebanyak 84.807 keping KTP elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar, bertempat di belakang kantor pelayanan di Spenduk Capil setempat. Menurut Singgi Indrayana, kasih identitas penduduk. Pemusnahan KTP elektronik rusak dan invalid ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 13 Tahun 2018. KTP elektronik rusak dan invalid untuk dimusnahkan dengan cara digunting. Kemudian ada edaran lagi untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Menurut Singgi, sebanyak 84.807 keping KTP elektronik ini berasal dari identitas rusak, ganti elemen, dan pindah tempat atau invalid sejak tahun 2012 hingga tahun 2018. Pemusnahan ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti digunakan orang lain dan penggunaan suara pada pemilu 2019 mendatang. Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sesuai dengan Surat Edaran Bapak Menteri Dalam Negri Nomor 40.13 Garing 1176 Garing SC tentang pemusnahan KTPL rusak atau invalid. Yang dalam Surat Edaran itu dikatakan harus dipotong, ada perubahan lagi untuk pembakaran. Sedangkan KTPL yang dibakar atau dimusnahkan pada hari ini adalah sebanyak 84.807 keping belangku KTPL yang mana itu dari perubahan elemen, belangku KTPL rusak, dan KTP pindahan dari luar daerah yang mana dari mulai tahun 2012 sampai dengan 2018 pada saat hari ini. Tujuan dari pembakaran KTPL tersebut salah satunya untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan KTPL apabila itu nanti disalahgunakan dengan orang lain. Satu itu, kedua untuk mengamankan elemen data seseorang melalui dokumen kepedudukan KTPL tersebut. Jangan sampai nanti disalahgunakan untuk kepentingan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Magetan, Riantol, GRTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!